Warga di Cipatat, Bandung Barat, Senin siang digegerkan dengan penemuan sosok mayat remaja dengan penuh luka di tengah perkebunan karet. Korban diketahui merupakan salah satu anggota geng motor yang hilang sejak malam pergantian tahun. Diduga korban tewas dianyaya sekelompok orang. Ratusan warga desa Raja Mandala, Kecamatan Cipatat, Bandung Barat, Senin siang kemarin, berduyun-duyun mendatangi perkebunan karet untuk menyaksikan lebih dekat penemuan mayat pria. Penemuan mayat yang menggegirkan warga diketahui awalnya sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat oleh seorang buruh yang tengah menyadap pohon karet. Saat ditemukan, kondisi badan korban sudah membusuk dan diperkirakan sudah tewas lebih dari satu hari. Anggota keluarga korban memastikan jika remaja yang tewas yaitu Muhammad Ismail, remaja berusia 17 tahun warga Kampung Kiara, Kecamatan Cipatat. Korban ditemukan penuh luka lebam di bagian wajah. Menurut keterangan keluarga, korban terakhir kali komunikasi tengah merayakan pesta malam tahun baru. Korban menurut keluarga merupakan salah satu kelompok geng XTC yang sempat terlibat keributan pada malam tahun baru dengan anggota kelompok lainnya. Keponakan, sebelumnya hilang, dikabarkan hilang atau bagaimana? Enggak ada kabar, dari malam tahun baru. Terus informasi terakhir gimana? Ada dikejar atau bagaimana tadi informasi terakhir? Dikejar, 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 dikejar. Timi nafis, Polres Cimahi, dan Polsek Cipatat yang melakukan olah TKP masih menyelidiki penyebab kematian korban. Polisi belum menyimpulkan penyebab pasti tewasnya korban, meski ada sejumlah luka diduga bekas penganiayaan. Korban saat ditemukan masih mengenakan pakaian atribut dan identitas dari salah satu kelompok geng motor. Selain mungkin kita masih nunggu, ya nunggu pemeriksaan, otopsi, atau ini ya medis ya. Karena kita ini, ya mungkin saya juga gak bisa nyimpulkan seperti apa, nanti dari medis. Mungkin itu aja mungkin yang juga ini. Ya, gitu ya. Bang, untuk info hilangnya korban sendiri sebenarnya dari kapan? Kalau keterangan korban dari malam tahun baru, tapi kan gak, kan sempat dihubungi oleh temennya, masih nyamu. Nah, mungkin ya dari situ menengah. Belum diketahui pasti kronologi peristiwa tersebut. Namun untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban kemudian dibawa polisi ke rumah sakit Sartika Asih Bayangkara Polri untuk menjalani otopsi.